Hai Uyuh Hai kembali telah masuk satu telepon kita Sapa assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah belakang salawatnya bawa Allah musnah Laulah Musennya Muhammad 누가 sayang Allah Mus mouth singkakan babasi apa dari mana Hai saya ah ya dari subang Sang-susang Silahkan langsung bertanya kepada Bu Mau bertanya Bu ya Ini terkait syarat sah sholat jumat Saya dan teman-teman saya dari beberapa daerah yang lain banyak Bergumpul di suatu daerah untuk bekerja Kita bekerja disitu lebih dari setahun Dan orangnya lebih dari 100 orang Kita termasuk bukan orang penduduk asli tersebut Bu ya Nah pada saat sholat jumat Kita sholat jumat seperti biasa Dan mencakup 40 lebih Tapi bukan Tapi tidak ada warga sekitar Karena jauh dari warga sekitar Nah apakah sholat jumat kita itu termasuk sah Karena tidak ada 40 orang Jamaah warga penduduk sekitar Atau seperti apa Bu ya Terima kasih penjelasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Di dalam matahab imam syafi'i yang dikukuhkan bahwa Sarat dianggap sahnya sholat jumat harus terpenuhi Salah satu diantaran adalah 40 orang yang mereka adalah mustautinun penduduk asli setempat Ini adalah perkataan pertama yang dikukuhkan dalam matahab imam syafi'i Jika di tempat tersebut tidak ada mustautinin menurut pendapat ini adalah tidak sah Akan tetapi ketahilah Ini ibadah yang sangat mulia Ibadah jumat Salat jumat Berkumpulnya hamba Allah Ada tausiyah dan sebagainya Tidak ada salahnya Kalau anda mengambil pendapat yang kedua Yang dikatakan oleh imam nawawi Dalam masalah istiton Ahlil ikomah Orang mukim saja Dianggap sah adalah Koulani mashurani Jadi pendapat yang kedua Juga pendapat yang sudah umum Ada di dalam matahab imam syafi'i Jadi menurut pendapat yang kedua dalam matahab imam syafi'i adalah Salat jumat anda adalah sah Anda salat jumatnya dah sah dan laksanakan Tidak usah khawatir Nanti kalau ada yang nyalakan Anda lari kepada imam nawawi Rahimah ta'ala Di dalam kitab majmuknya Anda selesai Kita jangan bersulit urusan umat Hal-hal semacam ini Urusan ibadah Apalagi dalam hal ini adalah justru menjadikan Mereka akan melakukan sesuatu yang besar Mengambil pendapat yang lemah pun boleh Yang repot yang tidak boleh mengambil pendapat lemah adalah urusan fulus Urusan fulus pakai pendapat yang lemah Biar dapat fulus ini kurang ajar Tapi kalau urusan ibadah Ambil pendapat yang lemah Justru agar orang beramal adalah sangat sah Anda boleh mengambil pendapat yang lemah ini Cuma kalau ada di antara anda yang ingin mengeluang Tapi pribadi Ihtiat Karena solat anda Sebagian ulama syafi'i tidak mengatakan syah Maka ikhtiat hati-hatinya Anda mengulang Tapi pribadi Jangan dipaksa mereka untuk mengulang Daripada mereka anda paksa untuk mengulang Solat saja duhur Jadi intinya Solat jumat adalah sah Dan anda laksanakan selesai Anda dapat pahala jumat yang besar itu InsyaAllah Ini adalah Yang bisa kami sampaikan Dan ini pernah ditanyakan juga Saudara kita yang ada di Jepang Saudara kita yang ada di Korea Hal-hal yang serupa semacam ini Kami semakin adakan solat jumat Tidak ada masalah Tentunya Syarat-syarat yang lain terpenuhi dalam Matam Imam Syafi'i Khutbahnya tolong dengan Dengan syarat-syarat khutbahnya terpenuhi Semuanya harus terpenuhi kalau bisa Artinya Selagi solat Syarat semakin Terpenuhi semakin bagus Kalau ada kurang Nanti ada khilaf dalam matam lain Kita ambil untuk kemudahan dalam beramal Tidak apa-apa Seperti itu Lanjutkan Dan tidak ada masalah Kemudian setelah itu Tidak perlu anda mengadu pendapat kami Dengan pendapat orang yang mengatakan tidak sah Yang mengatakan tidak sah Itu adalah pendapat benar Jangan diadu omongan saya Kami hanya hadirkan pendapat yang kedua Jadi saya tidak bertentangan Dengan orang tersebut Jangan lalu kata buyasa Saya tidak mengatakan begitu Kami menyodorkan dua pendapat Pendapat yang kedua adalah sah Dan anda boleh lakukan selesai Kadang-kadang Berita kami itu di luar berbeda Buyah bertentangan dengan ini Padahal kami tidak bertentangan Kami hadirkan masalah ilminya Jadi yang mengatakan tidak sahur mati Dia adalah ulama juga Anda ingin dengar dia Ya jangan solat jumat Kalau anda ingin dengar yang kami sampaikan Silahkan Tapi jangan diadu Karena sekarang gampang adu dombah Semoga Allah mengampuni kita semuanya Dan semoga Allah mengangkat derajat kita Menjauhkan daripada terpleset Lahir batin dunia akhirat Wallahu aklam bis sahab Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati